Intro Johan Zerko tiba di Jakarta lebih awal Mark Marquez dan Alex Marquez persiapan menuju Indonesia Gelaran MotoGP Mandalika yang berlangsung di sirkuit Mandalika Lombok memang baru akan digelar pada 18 sampai dengan 20 Maret nanti namun pembalap MotoGP mulai berdatangan ke Indonesia satu pembalap diketahui telah berada di Indonesia yaitu rider tim satelit Ducati Premik Racing Johan Zerko hari Minggu 13 Maret 2022 melalui unggahan sang pembalap di Instagram, Johan Zerko ternyata sudah tiba di Jakarta dari instastory juara dunia Moto2 dua kali tersebut, terlihat Johan Zerko berada di hotel dengan landmark iconis di Jakarta Bundaran HI dia juga menyapa penggemarnya meski dengan bahasa Perancis diakini Johan Zerko pembalap asal Perancis datang ke Jakarta karena akan mengikuti parade pembalap jalan MotoGP Mandalika bersama Presiden Jokowi di Jakarta hari Rabu nanti Johan Zerko memang termasuk ke dalam daftar 20 pembalap yang akan mengikuti parade bersama Jokowi di Jakarta untuk mempromosikan MotoGP Mandalika tak hanya itu, Mark Marquez pun punya strategi khusus untuk menghadapi cuaca panas di sirkuit Mandalika akhir pekan ini salah satunya adalah dengan mulai membiasakan diri dengan iklim tropis Indonesia seperti yang dikerjakan bersama adik kandungnya Alex Marquez sirkuit Mandalika yang terletak di Lombok Nusa Tenggara Barat punya cuaca yang bisa dibilang sangat panas pasalnya trek sepanjang 4,31 km itu berada persis di pinggir pantai kondisi inilah yang mulai dipersiapkan Marquez bersaudara jelang menghadapi seri kedua MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika pada Senin 14 Maret 2022 waktu Indonesia Barat Alex mengunggah sebuah foto bersama The Baby Alien di Instagram pribadinya dalam gambar tersebut terlihat dia dan sang juara MotoGP enam kali sedang berada di dalam sauna yang berlokasi di sebuah pusat kebugaran yang ada di Madrid, Spanyol waktunya sauna Indonesia kami datang tulis keterangan foto tersebut di Instagram at Alex Marquez 73 dilihat dari keterangan foto tersebut nampaknya Mark dan Alex mencoba beradaptasi dengan cuaca panas Mandalika keringat pun tampak mengucur dari tubuh kedua pembalap yang membela tim pabrikan dan satelit Honda itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati